Kawanan pencuri yang tengah beraksi di kantor sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Kandeman Batang terekam CCTV. Selain mengacak-acak ruang guru, para pelaku juga berhasil menjebol almari 32 laptop. Kasus pencurian di lingkungan sekolah kembali terjadi di wilayah hukum Polres Batang. Pada selasa pekan lalu, kasus pencurian merimpah SMK Negeri 1 Kandeman. Kawanan pencuri berhasil mengasak 32 unit laptop, 7 unit LCD, 2 unit voice recorder, 1 kamera digital, 2 tablet, 2 scanner, dan 3 unit komputer visi. Dari hasil rekaman CCTV, nampak 2 orang kawanan pencuri yang bertopeng memasuki 3 ruangan yang biasa untuk menyimpan barang-barang elektronik milik sekolah, yaitu ruang tata usaha, ruang wakil kepala sekolah, dan ruang guru. Ironisnya, sebelum kasus pencurian ini terjadi, pihak sekolah berencana meminta bantuan kepada orang tua siswa melalui komita sekolah, guna penambahan laptop untuk kegiatan tryout maupun ONPK siswa. Masalahnya, pihak sekolah selama ini kekurangan laptop dikarenakan jumlah siswa yang tak sebanding dengan jumlah peralatan yang ada. Kerugian kemarin sekitar 185, artinya kerugian secara kondisi terkini ya, bukan kerugian pada saat barang itu diberi awal. Ruang mana saja yang dimasuki pencuri? Ruang yang dimasuki pencuri adalah ruang administrasi ini, jadi ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, kemudian ruang guru, dan ini adalah ruang wakil kepala sekolah. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang-barang curian yang terjajar di halaman belakang sekolah, diantaranya lima unit LCD dan sepasang lingkis yang diduga milik pelaku. Setelah kami mendapatkan laporan daripada kepala sekolah SMK kanemana, kemudian polisi adalah melakukan satu olah TKP. Kami bersama Kandita Reslim dan anggota Reslim melaksanakan olah TKP. Kemudian kami mengumpulkan adanya atau saksi-saksi, jadi mencari saksi-saksi, saksi kejadian yang di TKP, lalu kemudian kita katakan barang bukti yang ada di sana dan sebagainya, Kandita Reslim melakukan satu langkah-langkah demi mencari pelaku yang ada. Jadi di TKP awal ini, sebagai langkah awal, bagaimana kita ke depannya bisa melakukan suatu katakan penyelidikan terhadap para pelaku. Hingga kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari para saksi guna mengungkap kasus ini. Dengan sementara, pelaku lebih dari dua orang. Ari Himawan, Kompas TV, Batang. Terima kasih telah menonton!